Hai apa kabar guys semoga kalian baik-baik saja pada kesempatan ini Mimin akan membahas masa depan dari pemain Shira Torizawa Shira Torizawa adalah tim yang dihadapi Karasuno di final Prefecture Miyagi Tim ini disimbolkan dengan hewan elang namun sebenarnya Shira artinya adalah angsa Ya tapi sebelumnya Mimin mohon untuk like comment dan subscribe ya guys agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih besar lagi Baik tanpa menunggu lama lagi marilah kita lanjut ke pembahasannya Pemain pertama yang akan kita bahas tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Ushijima Wakatoshi Ushijima Wakatoshi adalah pemain akademis Shira Torizawa Pemain ini adalah S sekaligus Kapten Shira Torizawa Posisinya di SMA adalah Opposite Heater Tinggi badan Ushijima saat SMA yaitu 189,5 cm Dan setelah time skip ia bermain di divisi 1 Liga Voli Jepang bersama Sweden Adlers Dan ia tetap menjadi S dan berposisi tetap yaitu Opposite Heater Tinggi badannya setelah time skip adalah 192,7 cm Ia juga berhasil dipanggil ke timnas bola voli Jepang untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 Pemain selanjutnya adalah Satori Tendo Kalian pasti ingat dong dengan pemain yang mempunyai wajah menyebalkan ini Dia adalah middle blocker dari Akademi Shira Torizawa Pemain yang mempunyai julukan master penepak arah bola ini adalah sahabat Ushijima Wakatoshi Saat SMA tinggi badannya yaitu 187,7 cm Dan setelah time skip ia sudah berhenti bermain voli dan bekerja sebagai pembuat coklat Untuk pemain selanjutnya adalah Aita Semi Pemain ini adalah setter atau pin serve dari Shira Torizawa Tinggi badannya yaitu 179,5 cm Dan setelah lulus ia menjadi seorang pegawai negeri sipil dan juga seorang musisi Next selanjutnya adalah Rayon Ohira Kalian pasti ingat dong dengan pemain yang dipanggil Benkei oleh Hinata ini Posisinya di Shira Torizawa adalah seorang outseat hitter Tinggi badannya saat SMA adalah 182,7 cm Dan setelah lulus SMA ia masih bermain voli di divisi 3 Liga Voli Jepang Bersama Kiniro Sport Jumpers Ia berposisi sebagai outseat hitter Ia juga seorang karyawan di toko alat olahraga Lanjut yang kelima adalah Sutomu Gosiki Gosiki adalah siswa tahun pertama di Shira Torizawa Cita-citanya adalah menjadi S Akademi Shira Torizawa Tinggi badannya saat di Shira Torizawa adalah 181,5 cm Posisinya adalah outseat hitter Dan setelah lulus ia masih bermain voli di divisi 1 Liga Voli Jepang Bersama Azuma Farmasi Green Rocket Berposisi sebagai outseat hitter Ia juga seorang mahasiswa Selanjutnya adalah Kenjiro Shirabu Kenjiro Shirabu adalah siswa tahun kedua di Shira Torizawa Posisinya adalah setter Tinggi badannya yaitu 174,8 cm Setelah lulus ia menjadi mahasiswa terdokteran Dan sudah memasuki tahun kelima Ia sudah tidak bermain bola voli lagi Next selanjutnya adalah Taichi Kawanishi Dia adalah seorang middle blocker Tinggi badannya yaitu 188,3 cm Ia siswa tahun kedua saat final versus Karasuno Dan setelah lulus ia menjadi mahasiswa dan bekerja paruh waktu Yang terakhir adalah Hayato Yamagata Yamagata adalah siswa tahun ketiga di Shira Torizawa Posisinya adalah Libero Tinggi badannya yaitu 174,3 cm Dan setelah lulus ia bermain di divisi 2 Liga Voli Jepang Bersama Hiyashi Automotive Lions Baik mungkin cukup sekian yang bisa Mimin sampaikan Tentang masa depan para pemain Shira Torizawa Kurang lebihnya Mimin mohon maaf dan jangan lupa bahagia Terima kasih Tentang masa depan para pemain Shira Torizawa